Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa saja yang perlu kita jaga sih? Terima kasih. Bisa keselamatan diri kita sendiri, bisa juga keselamatan keluarga kita. Nah, enggak cuma diri kita yang harus kita jaga. Tapi juga keselamatan keluarga kita. Cara menjaganya itu bagaimana? Dengan cara menjaga sesuai kepentingannya. Ya, sesuai kepentingannya. Ini ibunya. Ini ibunya lagi rapikan buku. Dokumen pribadi dan dokumen pribadi dan dokumen pribadi. Apa itu dokumen, apa itu dokumen? Dokumen adalah... Dokumen adalah benda berisi... benda berisi... Hari ini kita mau mengenal dokumen. Hari ini kita perlu jaga dokumen. Hari ini kita perlu jaga dokumen. Dokumen. Dokumen adalah... Dokumen adalah benda berisi tentang keterangan tentang diri kita. Nah, dokumen itu selain tentang diri kita, bisa juga tentang keluarga kita. Nah, bisa bentuknya seperti surat, bisa juga bentuknya rekaman suara atau video, foto. Itulah dokumen-dokumen yang berisi tentang diri kita ataupun keluarga kita. Nah, berdasarkan pemiliknya, dokumen tadi yang berisi tentang diri itu ada dua. Ada yang disebut dengan dokumen pribadi, ada yang disebut dengan dokumen keluarga. Bedanya dimana, Pem? Kalau dia dokumen pribadi, itu milik diri sendiri. Contohnya, dokumen pribadinya Gita, miliknya Gita sendiri. Bukan milik mamanya, bukan milik papanya. Dokumen pribadinya, dokumen pribadinya Alejandro. Itu dokumennya Alejandro, bukan dokumen mamanya atau papanya. Itulah yang dimaksud dengan dokumen pribadi. Artinya, itu berisi tentang diri Alejandro sendiri. Nah, yang kedua, itu ada dokumen keluarga. Apa itu dokumen keluarga? Kalau dokumen keluarga itu milik keluarga. Jadi, di situ mungkin ada membuat mama, papa, anaknya itu. Jadi, ada dua ya. Yang pertama, pribadi. Yang kedua, dokumen keluarga. Nah, dokumen-dokumen seperti ini yang kita perlu jaga di rumah. Sekarang. Sekarang kita mulai dari Cantika. Cantika, tadi ada mem suruh loh untuk siapkan satu dokumen. Cantika, ada siapin dokumen apa ya, Cantika? Ada dokumen apa ya, Erisus? Ada dokumen apa yang Cantika tadi sudah siapin? Cantika? Belum ada. Apa itu? Kartu keluarga. Oke, Cantika siapin kartu keluarga. Kartu keluarga itu termasuk dokumen apa kira-kira, Cantika? Ada siapa aja? Coba baca. Di kartu keluarga itu ada siapa aja, Cantika? Ada nama siapa aja, Cantika bisa baca. Sambil tunjukin ke temannya, Cantika. Sambil tunjukin nih di layarnya. Nih, saya punya dokumen ini loh teman-teman. Coba ada siapa aja, Cantika bacakan aja. Liatin ke teman. Nih ada kartu keluarga. Ada siapa? Coba Cantika baca. Ada nama siapa di situ? Itu siapa itu? Siapanya Cantika? Nama siapa itu? Nama? Ada nama Papa di situ. Ada nama siapa lagi di situ? Tentakris Nama Nama. Ah, itu nama siapa itu? Mama. Ada nama Mama. Ada nama siapa lagi di situ? Tentika Faith and Sitohang. Ah, itu kamu. Baru ada nama siapa lagi di situ? Bianca Amarino Sitohang. Ah, itu siapa? Siapa itu? Ade. Ade. Kira-kira itu dokumen apa? Dokumen pribadi atau dokumen keluarga? Dokumen keluarga. Karena di situ ada semua nama anggota keluarga. Lio, ada dokumen apa yang kamu sudah siapin, Lio? Lio, ada siapin dokumen apa? Lio. Oke, kita skip dulu Lio. Lio. Hah? Ada? Kita skip dulu Lio. Ini banget. Dulu. Lio. 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 Meme yang buka ya. Kalau buka sendiri nanti ribut. Teman-temannya nggak dengar. Meme yang buka dari sini. Meme tunjuk baru Meme buka ya. Kevin ada siapin dokumen apa, Kevin? Coba lihat. Apa yang Kevin sudah siapin? Nggak ada ya? Oke. Bilang. Alejandro. Alejandro siapin apa tadi? Meme. Meme. Siapin dokumen apa? Siapin kartu keluarga. KTP siapa? Kartu apa? Kartu apa? Kartu keluarga. Keluarga. Kartu keluarga. Berarti sama ya kayak Cantika. Itu dokumen apa Alejandro? Dokumen keluarga. Dokumen keluarga ya. Sama kayak Cantika tadi. Vio, kamu ada siapin dokumen apa, Vio? Akte. Akte. Akte siapa, Vio? Vio. Akte Vio. Coba baca. Apa yang di akte itu, Vio? Ada nama siapa aja di akte itu? Tau. Margaretha Vio Renjalera. Jadi hanya ada nama siapa di akte itu, Vio? Aku. Nama Vio. Nama Vio. Jadi itu dokumen apa? Dokumen pribadi atau dokumen keluarga? Pribadi. Dokumen pribadi. Dokumen pribadi. Karena itu menerangkan tentang Vio. Oke. Clarissa. Kamu ada siapin dokumen apa, Clarissa? Kartu keluarga, man. Kartu keluarga. Dokumen apa itu tadi, kartu keluarga, Clarissa? Dokumen? Dokumen pribadi atau dokumen keluarga. Dokumen keluarga. Dokumen keluarga, ya. Gita, ada siapin dokumen apa, Gita? Ada siapin dokumen apa, Gita? Apa namanya? Dokumen PAPI. Ya, apa itu? Apa itu dokumen PAPI itu? Apa namanya? Coba baca atasnya. Baca atasnya. Apa ditulisnya? Provinsi Kalimantan Timur. Terus? Lanjut. Bawahnya lagi. Kota Balikpapan. Lanjut. Bawahnya lagi. Apa baca bawahnya lagi? Baca bawahnya lagi? Bani Barduha. Belum, belum. Masih di atasnya. Di atas nama itu. Masih ada namanya. Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan. Di bawahnya apa bacaannya? Sayur di atasnya. Sayur di atasnya bilang dedah. Itu Mbaknya. Sayur di atasnya bilang dedah. Ntar ya. Tunggu bentar. Seron-seron panggil dedah. Apa Gita? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Di situ ada ketulisannya kartu tanda penduduk. Ya. Kartu tanda penduduk. Ya. Ada nggak? Kartu tanda penduduk. Iya kan? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Anugerah kamu ada siapin ini? Ada siapin dokumen apa? Anugerah lagi di kamar mandi, Mem. Oh, gitu. Sudah. Skip aja. Di dalam tas. Dalam tas. Kenzo, kamu ada siapin apa Kenzo? Dokumen pribadi, Mem. Apa itu dokumen pribadi yang kamu siapin? SIM A. SIM A. Coba dibaca. Di SIM A itu ada apa aja bacaannya? SIM A. Itu sambil tunjukin biar teman-teman lihat juga. SIM A. Ada nama. Ada apa? Nama. Nggak kelihatan, Jo. Nggak kelihatan ke ininya buat, ke kameranya. Ada nama. Nah, SIM A itu teman-teman Kenzo punya SIM A. Ada nama. Ada apa lagi di situ? Nama. Coba baca, Jo. Jo, bacakan. Kita nggak bisa baca. Terlalu kecil. Nama. Ada apa lagi? Tanggal lahir. Ada tanggal lahir. Ada apa lagi? Tinggi. Ada tinggi. Nah, itu semua tentang siapa Kenzo? Ada nama. Nama siapa? Ada tanggal. Tentang siapa? Mami. Tentang Mami. Jadi itu kira-kira dokumen pribadi atau dokumen keluarga? Pribadi. Dokumen pribadi ya. Jadi itu semua itu berisi tentang datanya mama ya. Datanya mama. Oke. Sekarang saya lihat lagi. Queen Bolung. Queen Bolung. Queen Bolung. Kamu ada pegang dokumen apa Queen Bolung? Apa itu? Baca aja. Nggak usah tanya mama. Baca. Ini mem. Ini bacaannya begini. Baca. Kita justru mau lihat, mau belajar ini apa ya dokumen-dokumen ini. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Baca aja di atas. Apa bacaannya? Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Kota Balikpapan. Baru apa lagi di bawahnya? Bacaannya apa? Bacaannya apa bacaannya? Nik. Apa bacaannya? Nik. Nik. Baru apa lagi? Nama. Nama. Itu namanya Kartu Tanda Penduduk. KTP kan? Semua itu tentang punya siapa? Yang di dalamnya itu tentang siapa? Tentang? Mama. Tentang mama. Berarti itu barang pribadi atau barang keluarga? Dokumen pribadi atau dokumen keluarga? Dokumen. Dokumen apa? Dokumen pribadi. Dokumennya mama ya. Ceril. Kamu ada pegang dokumen apa Ceril? Dokumen pribadi. Iya. Apa itu dokumen pribadinya? Coba tunjukin. Apa itu? KTP. KTP-nya siapa Ceril? KTP-nya Ceril. Oh, Kartu Tanda Pelajarnya Ceril ya. Oke. Itu dokumen pribadinya Ceril. Sarah ada KTP juga. KTP-nya siapa, Sarah? KTP-nya Bunda. KTP-nya Bunda. Berarti itu dokumen pribadinya Bunda. Chelsea, kamu ada pegang apa Chelsea? Kartu energi pas anak, Mem. Oh, Kartu KIA ya. Kartu Dental. Itu tentang siapa semua di KIA itu? Tentang datanya siapa? Tentang. Tentang Chelsea. Tentang Chelsea. Tentang Chelsea. Berarti itu data pribadi Chelsea ya. Oke. Jadi, kita sudah belajar tentang yang dua ini. Ada dokumen pribadi, ada juga dokumen keluarga. Beberapa tadi yang kalian pegang itu, ataupun yang belum mem tanya, kalau di dokumenmu itu berisi tentang seseorang, contohnya berisi tentang mama, tanggal lahirnya, berisi tentang papa, tanggal lahirnya, itu berarti dia dokumen pribadi. Tapi kalau di semua itu contohnya kartu keluarga, ada surat tanah, itu dokumen keluarga. Oke. Kita lanjut. Merawat dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Nah, bagaimana cara kita merawatnya? Itu dokumen dibutuhkan sebagai keterangan pemiliknya. Itu barang penting loh. Enggak boleh sembarangan itu dibuat. Di mana-mana, dilempar aja. Enggak boleh. Itu dokumen yang penting. Misalnya, kalau mau daftar sekolah, bawa akte kan, disuruh akte lahir kan, bawa dokumen pribadi. Jadi akte lahirnya itu harus disimpan baik-baik. Harus dirawat dokumen itu dengan baik. Enggak boleh disimpan. Caranya bagaimana merawatnya? Nih, cara merawat setiap dokumen benda, dokumen berbeda sesuai bentuknya. Bagaimana cara merawat dokumennya? Ini tadi, ada yang punya akte lahir kan. Yang punya akte lahir kayak gini tadi kan. Dokumennya, biasanya itu dilapisi plastik atau dilaminating ya kan. Baru disimpan dalam map. Pasti itu enggak sembarangan. Pasti tadi komentar, Mak. Dokumennya ada di mana? Pasti ibunya tadi kasih tunjuk dari... Merah juga. Merah jambu. Pasti tadi itu disimpan di tempat yang khusus. Ada mapnya dan dari lemari. Lalu ada juga tadi yang punya kartu pelajar ya. Kartu identitas. Boleh KTP. Kartu tanda penduduk. Boleh KIA. Itu juga biasanya disimpan di dompet. Karena ini sekali-sekali diperlukan. Misalnya mamanya mau ke bank. Mau ambil uang. Dipinjam KTP-nya Bu. Katanya kan? Itu penting. Jadi harus disimpan di dompet. Karena sekali-sekali dibutuhkan mungkin. Lalu... Nih. Yang tamat dari TK. Biasanya dia punya ijasa. Tamat TK kemarin kan ada ijasanya. Nanti tanya mamanya. Pasti ada. Ada enggak ijasa saya itu sama TK? Pasti mamanya simpan itu dengan baik. Dan dibuat dalam map. Itu caranya. Oke. Berikutnya adalah rapor. Kamu sudah punya rapor kelas 1. Tamat kelas 1 kemarin ada rapornya. Kelas 2 juga sudah terima rapor lalu ya. Jadi kalau punya rapor itu juga dokumen yang penting. Berisi tentang data pribadimu. Dan itu harus disimpan. Ada sampulnya biasanya. Dan disimpan di lemari. Lalu apa lagi? Kartu keluarga yang tadi sudah kamu ada juga di depanmu ya. Itu biasanya dilapisi plastik. Dipakai plastikin. Simpan di map. Lalu simpan juga di lemari. Lalu yang berikutnya nih sertifikat. Nah sertifikat-sertifikat. Mungkin dia ikut lomba dapat sertifikat. Juara di mana ada sertifikatnya. Sertifikat Sapria telah menyelesaikan biola grade ini. Contohnya ya dikasih sertifikat. Atau ada juga sertifikat tanah. Kalau di rumahmu dokumen keluarga itu rumahmu itu ada sertifikatnya. Itu dokumen penting dan itu biasanya disimpan. Cara merawatnya itu disimpan dalam map. Disimpan dalam lemari. Ada surat tanah ini sertifikat tanah. Kemudian foto keluarga. Nah pasti ada di rumahmu kan foto-foto keluarga kan. Nah caranya digimanain. Biasanya disimpan dalam figura. Atau di album foto supaya tetap tersimpan. Karena itu tenangan penting untuk keluarga. Lanjut. Selain dokumen ada juga yang namanya benda penting keluarga. Tadi dokumen kan. Dokumen berisi tentang pribadi kita. Nah sekarang ada benda penting keluarga. Benda. Ini benda dia. Apa aja benda penting yang kita miliki. Ada juga milik sendiri. Ada milik keluarga. Benda penting keluarga itu merupakan milik bersama. Apa contohnya benda penting keluarga? Kalau benda sendiri itu milik sendiri ya. Contohnya apa benda-benda penting? Benda yang gak penting karena dia susah didapat. Jadi sesuatu yang kamu susah dapatkan itu pasti penting bagimu ya. Benda yang gak penting karena pemberian. Kenapa dia penting? Karena susah didapat. Dan juga karena pemberian seseorang. Ada juga yang memiliki tenangan tak terlupakan. Ini contoh-contoh benda penting. Piala. Mungkin karena dia menang. Lomba mewarnai waktu tingkat TK. Menang. Lomba bernyanyi waktu tingkat TK. Dia dapat piala. Ini penting ini. Karena gak gampang dapetin ini. Kemudian jam. Jam juga benda penting ya. Kalau gak ada jam kita gak bisa lihat waktu. Ada foto-foto. Ini benda penting juga. Lalu ini. Nah kalau ini sama ini biasanya mainanmu ya. Benda pribadi ini. Nah kalau cowok mungkin mobilan. Mobilan atau robot-robot. Lego. Itu kalau cowok ya biasanya ya. Karena penting. Penting kenapa? Oh dapetnya waktu ulang tahun. Dikasih sama om. Dikasih sama tante. Nah kalau keluarga biasanya punya ini. Apa ini? Emas. Biasanya mama papanya punya emas disimpan itu. Baik-baik. Gak sembarangan dibuat. Dibuat aja di meja dibiarin. Enggak. Disimpan di tempat. Nah ini contoh-contoh benda penting. Oke daripada kita terganggu. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Boleh habis ini mem keluar. Baru mem start lagi. Langsung masuk lagi ya semua ya. Jadi kita hari ini ada 2 kali setelah ini. Ini kan udah mau habis waktunya daripada nanti terpotong. Ini masih banyak yang mau kita pelajari. Langsung masuk lagi. Minta tolong mamanya untuk masuk lagi ya. Sebentar ya. Jangan ada yang gak masuk loh. Masuk lagi. Jadi kita belum selesai belajar. Masih banyak nih. Kita masih belajar banyak. Habis ini mem leave meeting dulu. Lalu masukin lagi ya. Oke siap. Daripada nanti terpotong waktu mem lagi ngomong. Silahkan masuk kembali setelah ini. Mem buka langsung masuk lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.